Korban diketahui bernama Sujiman asal Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Pria ini mengalami luka berat di bagian leher akibat tersayat tali layangan pada saat melintas di jalan raya Sungai Bongkok, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau pada selasa sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sujiman saat itu mengendarai sepeda motor dan sedang berboncengan bersama keperkannya dari arah kota Sanggau hendak pulang ke Sintang. Namun naas, ketika melintasi jalan raya Sungai Bongkok, dia mengalami kecelakaan akibat tali layang-layang menyangkut di bagian leher. Sehingga korban mengalami luka yang cukup dalam pada lehernya. Sujiman pun langsung dilarikan ke rumah sakit MTH Jaman Sanggau untuk mendapatkan perawatan medis. Ke Satpol PP Kabupaten Sanggau, Victorianus menyampaikan, tim Satpol PP sebelumnya sudah sering melakukan patroli. Saat menemukan ratusan orang bermain layang-layang, mereka dibubarkan dan layangannya dimusnahkan. Bubar, bubar mereka, tapi semua layang, kita musnahkan langsung. Berapa banyak layangannya, Pak? Hatu itu, manusia di situ kumpul kurang lebih 700 orang. Di era yang mana? Iya, sebelum ujung-ujung ini, Sipak Sumpu itu, sebelum STDU ada yang tempat munggu itu, sampai latang luas itu penuh 700 orang. Kemarin, kemarin sore, kita amankan ya? Kita amankan, kita musnahkan. Sementara itu, Bupati Sanggau, Paulo Sadi ikut merasa prihatin atas peristiwa kecelakaan tersebut. Dirinya meminta kepada masyarakat Sanggau agar tidak bermain layang-layang di sembarang tempat, karena sangat membahayakan orang lain. Bapak Ibu, seharusnya sekalian anak-anak ya, hari ini, ya, ada kejadian, ya, korban kena tari layang-layang, dan itu sangat menggenaskan. Kita sedih lihatnya, mudah-mudahan yang bersangkutan, tidak ada masalah. Saya minta kalian main layang-layang ada tempatnya, ya, mohon dukungan untuk penertipat. Karena sekarang, tali itu masuk ke segala jalan raya. Seharusnya tidak ada permainan layang-layang kena segala jalan raya. Dari Kabupaten Sanggau, Teodardo Spon TV memberi tekan.